Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tapi melawan penguasa, gelap, dan roh-roh jahat di udara Kenakanlah seluruh pengenggapan senjata Allah Dan berjaga-jagalah dalam doa Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang Halo, selamat saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko Dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang Saudaraku, pada tanggal 31 Oktober kali ini Kita akan membahas, bolehkah kita merayakan Halloween Ketika penghujung Oktober Tiba banyak orang dari berbagai negara di belahan bumi ini Sibuk menghias diri dengan berbagai macam kostum Ada kostum malaikat, bentuk-bentuk hantu yang muncul dari budaya lokal masing-masing Banyak rumah dihias dengan berbagai bentuk Yang paling diingat adalah bentuknya Jack O'Layton Atau labu kuning yang menyala Dengan mulut menyeringai dan seperti gambar yang ada di belakang saya Dan sensus saja kumpulan anak kecil dengan kostum serba aneh yang menagih permen Trick or treat Walaupun di Indonesia mungkin paling banter hanya dirasakan di kawasan-kawasan tertentu Di kota-kota besar Dan paling hanya di dalam bentuk kemerian pesta kostum Tidak bisa dipungkiri bahwa Hiburan Halloween telah menyedot arus konsumerisme Seperti halnya Natal Apa sebenarnya Halloween itu? Halloween berasal dari kata Hollow Eve Hollow dalam kata bahasa Inggris Uno untuk sign Maka Hollow Eve adalah malam para orang kudus Hal ini dikarenakan pada tanggal 1 November keesokan harinya Umat Katolik di seluruh dunia merayakan hari raya semua orang kudus Dimana orang Katolik secara kudus menghormati semua orang kudus Baik mereka yang terdaftar dikanonisasi maupun yang tidak Sedangkan sehari setelahnya pada tanggal 2 November Seluruh geria Katolik memperingati peringatan arwah semua orang beriman Banyak orang yang menghubungkan Halloween dengan tradisi suku Celtic Sebenarnya tidak ada bukti yang cukup kuat Bahwa kedua paus yang menetapkan hari raya orang kudus Sebagai impulturasi terhadap budaya Celtic Bahkan opini ini baru muncul ribuan tahun setelah hari raya orang kudus ditetapkan Berlaku secara universal Tetapi memang tidak bisa disangkal Apa yang saat ini berkembang di dalam perayaan Halloween Memang berasal dari budaya pagat Celtic Lalu apakah sebagai seorang Katolik tidak boleh merayakan Halloween? Tentu saja boleh Karena seperti halnya malam Natal Malam hari orang kudus juga sepatutnya mendapat tempat di hati umat Katolik Tidak salah mengadakan pesta kostum Tetapi akan lebih baik jika kostum itu diarahkan pada pengenalan akan tokoh-tokoh orang kudus Seperti gambar saya ada di belakang Dan bukan sekedar hanya acara pesta Mungkin karena di Indonesia peringatan Halloween belum membudaya Karena dipandang sebagai budaya Amerika Maka keluarga-keluarga Katolik dapat berkumpul di rumah-rumah Saling berbagi cerita mengenai riwayat hidup santo atau santa pelindung masing-masing Atau bisa juga membahas riwayat orang kudus yang belum terlalu dikenal bersama anak-anak Mari saudaraku kembalikan budaya Amerika ini Menjadi budaya orang Katolik Saudaraku jika Anda merasa channel ini bermanfaat Bagi Anda, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang Agar channel ini semakin berkembang dan juga berguna bagi banyak orang Saudaraku, akhir kata saya ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya